Halo semuanya, sebuah barang yang diberikan kepada kita bisa mendatangkan manfaat bagi kita kalau barang itu tepat digunakan. Tetapi jika tidak tepat digunakan, barang yang baik sekalipun bisa mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Contohnya, uang. Jika uang datang dalam kehidupan kita, kita tepat guna, ya menggunakan uang itu dengan tepat, uang mendatangkan berkat. Tapi jika kita menggunakan uang untuk melakukan hal-hal yang salah, uang bisa mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan diri kita menggunakan setiap berkat Tuhan dengan benar. Dalam satu Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah, Rasul Timotius mendapatkan sebuah tugas dari Rasul-Rasul yang lain untuk apa? Menertibkan orang-orang yang hidupnya masih gacau. Orang-orang yang menggunakan Taurat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Baik berupa finansial maupun keuntungan pribadi berupa, wah tampak hebat di depan orang lain dan yang lain sebagainya. Nah, orang-orang ini mengajarkan Taurat tanpa mereka sendiri ngerti. Taurat itu apa? Kegunaannya itu apa? Mereka nggak tahu. Hasilnya adalah perdebatan tanpa henti, bukannya orang itu fokus hidup tertib dalam keselamatan. Bukannya orang fokus hidupnya menghasilkan buah karakter yang baik, mengasihi orang lain, perbuatannya benar. Tapi orang-orang ini malah mengajarkan jemaat hidup melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh yang nggak bisa mengubahkan hidup mereka. Mereka nggak ngerti kegunaan Taurat itu apa. Maka Rasul ini mengatakan kita tahu hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yaitu bagaimana? Dengan sebuah kesadaran pengertian bahwa hukum itu diberikan kepada siapa sih? Kepada bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, yang hidupnya belum tertib. Karena nggak punya aturan. Mereka itu dikuasai perjabulan, pembunuh, banyak di antara mereka jadi pemburit, penculik, bagi pendusta, makan sumpah, dan seterusnya. Yang bertentangan dengan asaran yang sehat. Hukum Taurat ini diberikan untuk meluruskan hidupnya orang. Bukan untuk mengikat orang dalam ritual-ritual itu. Dengan kesadaran penuh. Agama pun bisa digunakan oleh orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, setelah sekalian kita bisa melihat bahwa sesuatu yang baik sekalipun. Agama itu kan baik kan? Kalau digunakan nggak tepat guna, bisa menimbulkan masalah. Nah, apa hikmah yang kita bisa petik dari hal ini? Ketika kita punya banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita menggunakannya dengan baik. Anda diberkati Tuhan dengan berkat apa? Handphone? Mobil? Rumah? Motor? Sepeda? Gunakanlah tepat guna. Supaya semuanya itu nggak mendatangkan masalah dalam kehidupan saudara sekalian. Anda diberkati dengan apa lagi? Jabatan, pelayanan, kehormatan dari orang. Gunakanlah semuanya tepat guna. Sehingga itu mendatangkan berkat buat kehidupan saudara. Dan kehidupan banyak orang yang mengenal saudara. Jangan lupa, sesuatu yang baik bisa mendatangkan berkat atau masalah. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Gunakan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Baik bagi diri kita maupun bagi semua orang. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!